Eternal Secret King Season 110 Bab 1091, Pengakuan The Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness, skill rahasia essence spirit dari bagian yang spirit. Itu juga inti dari bagian yang spirit. Reverse Skale adalah timbangan berbentuk bulan sabit di bawah leher naga. Setelah disentuh, itu pasti akan menimbulkan kemarahan ras naga. Itulah alasan mengapa ada pepatah sepanjang sejarah. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Pernyataan itu juga merupakan ketidakjelasan dari skill rahasia essence spirit. Skala terbalik merah di udara tidak harus memasuki kesadaran long yang untuk membunuhnya jika bersentuhan dengan roh esensinya. Selama kemarahan naga biru long yang bertabrakan dengan skala terbalik, roh esensinya akan hancur bahkan jika jaraknya puluhan kaki. Itu adalah teror dari Reverse Skales. Dia tidak bisa menyentuh skala terbalik itu sama sekali. Satu sentuhan berarti kematian. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada skill rahasia essence spirit yang memiliki kekuatan mendominasi seperti itu. Meskipun naga tidak bisa merasakan turunnya Reverse Skale, long yang merasakan kulit kepalanya tergelitik dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Sebuah perasaan muncul di hatinya. Seolah-olah dia akan mati pada saat berikutnya. Pada saat yang sama, para tetua dari lima garis keturunan yang menonton dari jauh juga terkejut. Mengingat alam kultivasi mereka, mereka secara alami dapat merasakan aura menakutkan yang berasal dari skala terbalik. Naga surgawi hijau di udara tampak megah dan kuat dengan aura yang sangat deras. Namun, itu terlalu rendah dibandingkan dengan Reverse Skale. Dua keterampilan rahasia roh essence meledak dan bertabrakan secara instan. Bahkan jika para tetua dari lima garis keturunan turun tangan, itu akan terlambat. Long yang selesai. Pikiran yang sama melintas di benak para tetua dari lima garis keturunan. Mata tetua naga biru dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya turun tangan ketika Long mau menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Jika dia menonjol tepat waktu, gerakan pembunuhan yang mengerikan ini tidak akan turun dan Long yang juga tidak akan mati. Long mau tidak bisa disalahkan untuk ini. Dalam pertempuran hidup dan mati, Long mau tepat untuk membunuh Long Yang. Selanjutnya, Long mau sudah berhenti sebelum ini. Mungkin itu hanya takdir Long Yang. Penatua naga biru menghela nafas secara internal. Meskipun pertarungan antara essence spirit terdengar lambat, itu terjadi dalam sekejap. Di udara, naga surgawi hijau jahat bertabrakan dengan reverse skale dan seluruh tubuhnya membeku di udara. Tepat setelah itu, di depan semua orang, retakan muncul di tubuh naga hijau itu. Skala terbalik masih utuh. Tidak jauh, ekspresi Long Yang membeku di wajahnya. Tatapannya linglung dan secara bertahap redup. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Jika dia bertahan, meskipun roh esensinya akan terguncang, Long Yang pasti akan mati. Namun, itu benar-benar tidak perlu. Dengan satu pemikiran, Su Zimo membubarkan reverse skalenya. Di udara, naga surgawi hijau tidak bertahan lama sebelum berubah menjadi bintik cahaya yang menghilang ke dunia. Long Yang menutup matanya dan tubuhnya yang besar jatuh dari udara. Dengan ledakan keras, dia jatuh ke medan perang, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Su Zimo menghela nafas pelan. Long Yang tidak mati. Namun, roh esensinya sudah penuh dengan retakan. Untungnya, Su Zimo menarik kembali serangannya tepat waktu. Jika skala terbalik telah ada lebih lama, Long Yang mungkin telah dihancurkan baik jiwa maupun raganya. Para tetua dari lima garis keturunan menghela nafas lega ketika mereka merasakan perubahannya. Penatua naga biru sangat senang. Di medan perang, kekuatan hidup Long Yang hampir dapat diabaikan dan hampir tidak bisa dirasakan. Naga tidak tahu tentang situasi Long Yang dan mengira dia sudah mati. Naga-naga itu gempar. Ada yang marah, ada yang kaget, ada yang sedih dan ada yang tercengang di tempat. Di mata para naga, Long Yang sudah berada di ranah void reversion yang sempurna. Meskipun pertarungan antara roh esensi berbahaya, tidak mungkin dia akan mati. Tapi sekarang, dia terbaring tak bergerak di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Long Yang telah mati dalam pertempuran. Banyak naga menyerbu ke medan perang. Beberapa naga biru memiliki mata merah dan ekspresi sedih. Seekor naga biru berbalik dan memelototi Suzimo, berteriak, Long Mo, aku menantangmu untuk pertempuran hidup dan mati di sini, di medan perang darah naga. Biarkan aku, Long Mo, aku menantangmu. Naga biru lain menonjol. Apa yang sedang kalian lakukan? Kaleng panjang dari silsilah naga penerangan berdiri di samping Suzimo dengan tergesa-gesa dan berteriak, ini adalah pertempuran hidup dan mati di antara mereka berdua. Anda tidak bisa menyalahkan saudaramu. Petik 2 Baiklah, ayo bertarung kalau begitu. Apakah kamu pikir garis keturunan naga penerangan takut pada kalian? Petik 2 Naga penerangan lainnya berteriak. Semuanya, tenang. Long si meraung. Namun, suaranya dengan cepat tenggelam di medan perang yang bising. Emosi merajalela dan pertarungan besar antara naga akan pecah di Dragon Blood Battlefield dalam sekejap mata. Apa yang sedang kalian lakukan? Saat itu, suara berwibawa tiba-tiba terdengar di udara dan memasuki telinga setiap naga, mengandung kekuatan yang kuat. Naga terkejut dan melihat ke atas. Lima sosok berdiri di udara, memancarkan aura kuat dengan tekanan besar. Di bawah tekanan-tekanan ini, darah panas naga berangsur-angsur menjadi tenang. Para tetua dari lima garis keturunan turun. Ada keributan apa? Apakah tidak ada aturan sekarang? Petik 2 Penatua naga biru melihat sekeliling dengan tatapan tajam, tidak ada naga yang berani menatap matanya. Penatua, orang luar itu membunuh saudara yang... Akhirnya, naga biru hanya bisa meratap dengan mata memerah. Semua yang ada di Dragon Blood Battlefield adalah pertarungan hidup dan mati. Jika kamu takut mati, jangan datang ke sini. Tetua naga biru berkata dengan dingin. Tetapi, naga biru masih marah. Dia dari garis keturunan yang sama dengan Long yang untuk memulai dan secara alami sangat dekat dengan yang terakhir. Di matanya, Suzimo, seseorang dari garis keturunan naga penerangan dengan garis keturunan yang tidak murni dan baru saja tiba di lembah tulang naga selama kurang dari setahun hanyalah orang luar. Tidak ada tapi. Penatua naga biru menggelengkan kepalanya. Ini adalah aturan ras naga. Tidak diragukan lagi. Setelah jeda singkat, tetua naga biru menatap Suzimo dalam-dalam dan berkata perlahan, selanjutnya, Long yang belum mati. Semua orang tercengang saat kalimatnya selesai. Long yang tidak mati. Dalam keadaan normal, bahkan jika roesensinya tidak mati segera setelah menerima luka seperti itu, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, lembah tulang naga memiliki mata air suci primordial yang dapat menghidupkan kembali orang mati serta meregenerasi daging dan tulang. Penatua naga biru melambaikan lengan bajunya dan melepaskan ledakan kekuatan Dharma. Tubuh raksasa Long yang berubah menjadi manusia. Tatapan tetua naga biru mendarat di Suzimo dan berhenti sejenak. Dia mengangguk ke yang terakhir sebelum pergi dengan Long Yang. Meskipun tetua naga biru tidak mengatakan apa-apa, fakta bahwa dia menganggukkan kepalanya sudah jarang terjadi. Dia mengucapkan terima kasih kepada Suzimo. Pertarungan esens spirit sebelumnya terjadi dalam sekejap. Meskipun naga tidak tahu persis apa yang terjadi, para tetua dari lima garis keturunan ras naga bisa merasakannya. Jika Suzimo tidak menahan diri, Long Yang pasti sudah mati sekarang. Pertempuran ini tidak hanya menetapkan status Suzimo di antara generasi muda ras naga, dia juga benar-benar mendapatkan pengakuan dari banyak tetua naga. Bab 1092, Balas Dendam. Dengan kepergian tetua naga biru dan Long Yang, naga-naga itu secara bertahap juga bubar. Sebelum Long Si pergi, dia bahkan menoleh untuk melihat Suzimo dengan ekspresi rumit. Tentu saja, masih banyak naga yang mengelilingi Suzimo di medan perang darah naga yang menolak untuk pergi, kebanyakan dari mereka adalah naga penerangan. Pertempuran ini meningkatkan moral silsilah naga penerangan. Kekalahan Long Yang berarti bahwa Suzimo akan menjadi nomor satu baru dari peringkat naga tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa naga penerangan telah naik ke puncak peringkat naga tersembunyi. Beberapa naga penerangan yang tidak mengakui Suzimo awalnya tidak keberatan sekarang, takut dia tidak akan bergabung dengan garis keturunan naga penerangan. Kalian bisa pergi dulu. Saat itu, empat tetua naga turun dari udara dan berkata kepada naga di sekitarnya. Long Mo, tetap di sini. Penatua empat naga penerangan tersenyum pada Suzimo dengan ekspresi lembut. Naga-naga itu pergi. Suzimo dan empat tetua naga adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang darah naga. Long Mo, seni dharma yang kamu rilis sebelumnya, yang memiliki kabut abu-abu, disebut apakah itu? Penatua naga bertanduk bertanya. Tandus. Suzimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Lepaskan lagi dan kita akan melihatnya. Penatua naga bersayap penasaran. Atau lebih tepatnya, dia tidak percaya bahwa kekuatan seni darmik naga Void Reversion dapat mempengaruhi keberadaan level mereka. Suzimo membalik telapak tangannya dan kabut abu-abu muncul. Pada jarak ini, keempat tetua naga bisa merasakannya dengan lebih jelas. Penatua naga bersayap mengulurkan jari dan mengetuk kabut abu-abu dengan lembut. Saat jarinya menyentuh kabut abu-abu, itu ditarik kembali. Set. Dia tersentak dan menganggup pada tiga tetua naga lainnya. Cukup benar. Kekuatan seni dharma itu bahkan bisa mempengaruhi mereka. Sebelumnya, tetua naga bersayap hanya mengambil satu sentuhan dan menariknya kembali. Paling-paling, itu adalah sepersepuluh dari waktu nafas dan dia kehilangan puluhan tahun umurnya. Selain itu, itu tidak dapat diubah dan tidak dapat dipulihkan. Umurnya puluhan tahun benar-benar hilang. Cepat dan singkirkan. Tetua naga bersayap mendesak. Untuk beberapa alasan, dia merasa jantungnya berdetak kencang saat dia melihat kabut abu-abu. Di mana Anda belajar seni dharma ini? Penatua naga bertanduk bertanya. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, seorang teman mengajariku. Bisakah Anda memberikan seni dharma ini? Mata tetua naga bertanduk bersinar saat dia tidak bisa tidak bertanya. Meskipun mereka telah menjadi sesepuh ras naga dan berstatus bangsawan dengan kekuatan tempur hebat yang bahkan bisa melawan leluhur Mahayana, Mereka masih tergoda ketika melihat seni dharma seperti itu. Maaf, aku tidak bisa. Suzimo menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Daiyue pernah memberitahunya bahwa dia tidak bisa memberikan mistis klasik dari 12 raja iblis dari gurun besar kepada orang luar. Suzimo tidak pernah melupakan kata-kata Daiyue. Ekspresi penyesalan muncul di wajah para tetua naga bertanduk dan bersayap. Hanya penatua empat naga penerangan yang memiliki ekspresi tenang saat dia menganggup ke arah Suzimo, seolah dia memahami niat Suzimo. Penatua naga bertanduk menarik kembali kilatan panas sesaat di matanya dan berkata dengan ekspresi cemberut, Long Mo, sebagai seseorang dari ras naga, Anda mengolah teknik kultifasi kami dan menikmati penggunaan mata air surgawi primordial. Anda harus menyerahkan seni dharma ini. Suzimo mengerutkan kening. Dia merasa jijik, ini jelas mencoba memerasnya dengan niat baik. Mata air surgawi primordial memang telah menyelamatkan hidupnya dan menghidupkan kembali tubuh aslinya dari ras naga. Namun, dia juga bergabung dengan ras naga. Jika mereka meminta sesuatu darinya karena ini, dia hanya akan merasa jijik. Mengingat karakter Suzimo, dia lebih suka tidak memiliki tubuh asli ras naga daripada tunduk. Ada beberapa hal yang memicu intinya yang tidak bisa dia kompromikan. Mustahil. Kali ini, Suzimo menolak dengan lebih teliti dan nada suaranya menjadi lebih dingin. Hem. Tetua naga bertanduk menyipitkan matanya. Seorang junior void reversion dari ras naga berani menolaknya dan berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Selanjutnya, junior ini adalah orang luar dengan garis keturunan yang tidak murni dan identitas yang tidak diketahui. Junior, katakan itu lagi. Tetua naga bertanduk berkata dengan tatapan gelap. Longzong, apa yang kamu lakukan? Penatua empat naga penerangan menarik Suzimo ke belakangnya. Kelembutan di wajahnya menghilang saat dia memelototi tetua naga bertanduk dengan tatapan tajam. Seni dharma ini sangat kuat. Jika dia menyerahkannya kepada kami, kekuatan ras naga kami akan meningkat. Itu tidak berlebihan. Penatua naga bertanduk bernama Longzong berkata dengan acuh-ta'acuh. Penatua naga penerangan empat mendengus dingin. Jika anak itu mau, itu tentu saja yang terbaik. Namun, jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa memaksanya. Bukan kamu, aku atau naga lainnya. Suzimo tersentuh ketika mendengar itu. Tidak peduli apa, para tetua dari garis keturunan naga penerangan tidak memperlakukannya sebagai orang luar dan selalu melindunginya. Kenapa kau begitu protektif padanya? Longzong sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Penatua naga penerangan empat mencibir, ini tidak ada hubungannya dengan menjadi pelindung. Longzong, tidakkah kamu merasa tidak tahu malu memaksa seorang junior untuk menyerahkan teknik kultifasinya mengingat usiamu? Petik dua. Anda, petik dua. Longzong terdiam dan ekspresinya benar-benar gelap. Penatua naga tanpa tanduk adalah wanita parubaya yang cantik. Pada saat itu, dia juga menggelengkan kepalanya. Longzong, kamu benar-benar berlebihan dalam masalah ini. Meskipun saya ingin mengembangkan seni Dharma ini juga, saya tidak akan memaksa anak ini. Baiklah, semuanya, berhenti berdebat. Penatua naga bersayap menonjol dan mencoba memuluskan segalanya. Longzong mungkin terdengar sulit karena dia cemas. Dia tidak memiliki niat buruk. Sebaiknya begitu. Penatua empat naga penerangan berkata, keturunan naga penerangan telah memutuskan bahwa Longmo akan menjadi tuan muda dari garis keturunan naga penerangan dan akan diberi gelar iluminasi. Beberapa pogei tua seharusnya tidak memiliki desain apapun padanya. Petik dua. Huh. Longzong tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi, menghilang dengan cepat. Tidak apa-apa, abaikan dia. Penatua empat naga penerangan berbalik dan menepuk bahu Susimo. Orang itu pasti sudah tua dan berkepala dingin. Terima kasih, Penatua empat. Susimo membungkuk berterima kasih. Kali ini, itu semua berkat Illumination Dragon Elder 4 yang membantunya. Jika tidak, mengingat kepribadiannya, ada kemungkinan besar dia akan berakhir dalam keadaan tragis jika dia berdebat dengan tetua naga bertanduk dan tubuh ras naganya yang sebenarnya akan lumpuh sekali lagi. Benar, skill rahasia esens spirit milikmu itu juga diberikan kepadamu oleh temanmu. Penatua naga tanpa tanduk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Susimo mengangguk. Apa nama skill rahasia esens spirit? Penatua naga tanpa tanduk bertanya lagi. Skala terbalik. Ketika mereka mendengar kata itu, ketiga tetua itu sedikit tercengan sebelum kesadaran melintas di mata mereka. Skala terbalik, skala terbalik. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Penatua naga bersayap bergumam dan mengangguk. Tidak heran itu sangat mendominasi. Penatua naga penerangan empat merenung sejenak sebelum mengingatkan, Long Mo, seni darmik baren dan keterampilan rahasia skala terbalik terlalu. Hem, sedikit kuat. Cobalah untuk tidak menggunakannya jika kamu bertarung dengan naga lain di lembah tulang naga di masa depan. Bab 1093, kembali ke wilayah utara. Lembah tulang naga. Kurang dari sebulan setelah pertempuran antara Susimo dan Long Yang, para tetua dari garis keturunan naga penerangan masuk dan menganugerahkan Susimo gelar tuan muda dari garis keturunan naga penerangan serta nama Longsu. Setelah setengah tahun lagi, Susimo telah sepenuhnya terintegrasi ke lembah tulang naga. Pertama, pertempuran setengah tahun yang lalu membuatnya terkenal di antara ras naga dan mendapat pengakuan dari banyak dari mereka, terutama garis keturunan naga penerangan. Kedua, tuan muda dari garis keturunan naga penerangan memiliki status bangsawan jauh di atas naga lainnya. Ketiga, Susimo telah menjadi peringkat pertama naga tersembunyi. Selanjutnya, Long Yang, yang sudah menduduki peringkat kedua pada peringkat naga tersembunyi, tidak memusuhi Susimo setelah kekalahannya. Sebaliknya, ia menjadi sangat dekat dengan yang terakhir. Setiap kali seseorang ingin menantang Susimo, Long Yang akan mengambil inisiatif untuk menghentikan mereka. Selama setengah tahun terakhir, semua naga yang melawan Long Yang dikalahkan. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan yang kedua di peringkat naga tersembunyi, tidak mungkin mereka bisa menantang puncak peringkat naga tersembunyi. Long Yang bukan satu-satunya, Long si dari ras naga tanpa tanduk sering berlari menuju garis keturunan naga penerangan juga. Lebih jauh lagi, dia telah berubah dari temperamennya yang kasar menjadi jauh lebih lembut, menyebabkan naga-naga itu mendecakan lidahnya karena iri. Namun, Susimo masih tidak bisa menerimanya. Bahkan jika tubuh ini adalah tubuh sejati dari ras naga, dia tidak berniat menjadi pendamping daun naga. Dia juga tidak mau menyetujui aliansi pernikahan yang didesak oleh para tetua naga penerangan. Dia sangat frustrasi sehingga dia memutuskan untuk memasuki pengasingan. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Bawah Lembah Pemakaman Naga Pagi-pagi sekali, matahari terbit dan menyinari seorang kultifator berambut hitam di kuil kuno. Susimo membuka matanya perlahan dan menghembuskan napas dalam-dalam. 10 tahun yang lalu, dia baru saja memasuki ranah Void Reversion dan merekonstruksi tubuhnya. 10 tahun kemudian, dia sudah berada di puncak ranah Void Reversion. Kecepatan kultifasi itu bisa dikatakan agak menakutkan. Semakin tinggi ranah kultifasi seseorang, semakin sulit untuk meningkatkannya. Kembali ke alam Nas Censol, Susimo menghabiskan 100 tahun penuh untuk berkultifasi dari tahap awal hingga puncak tahap tengah Nas Censol. Namun, di ranah Void Reversion, proses ini hanya membutuhkan waktu 10 tahun. Di alam Nas Censol, selain dari kultifasinya, Susimo harus memelihara lotus hijau penciptaan secara terus-menerus. Tapi sekarang, lotus hijau penciptaan telah menghilang dan hanya ada platform lotus kosong dan 54 biji lotus hijau yang tersisa. Tidak ada lagi kebutuhan untuk roh esensi untuk memelihara mereka. Karena itu, kecepatan kultifasi Susimo meningkat pesat. Kedua, ketika dia berada di alam Nas Censol, dia mengembangkan teknik kultifasi teratas dari sekte abadi dan buddhis. Di ranah Void Reversion, ia mengembangkan teknik kultifasi teratas dari sekte abadi, buddha, dan iblis. Teknik budidaya sekte iblis bahkan berasal dari leluhur setengah bela diri dari sekte iblis. Susimo tidak perlu memahami wawasan dan pemahaman sutra benifian hati dao secara pribadi. Setelah melahap ingatan leluhur setengah bela diri dari sekte iblis, seolah-olah dia tercerahkan, dia bisa memahami esensi dan kedalaman teknik iblis ini segera. Dengan itu, dia telah berkultifasi ke puncak ranah Void Reversion tahap menengah setelah 10 tahun. Dia telah berada di alam ini selama sebulan sekarang. Susimo samar-samar bisa merasakan kemacetan. Jika dia terus berkultifasi dalam pengasingan di dasar lembah pemakaman naga, dia mungkin tidak dapat menembus kemacetan ini bahkan jika dia menghabiskan 10 tahun atau puluhan tahun lagi. Selanjutnya, dia sedang berpikir keras dan sekarang setelah dia kembali ke wilayah utara, ini adalah saat yang tepat untuk memunjungi beberapa teman lamanya. Setelah memucapkan selamat tinggal pada Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah, Susimo meninggalkan lembah pemakaman naga dan menuju ibu kota Zou besar. Kali ini, dia tidak lagi harus bersembunyi setelah kembali ke wilayah utara. Dampak dari pertempuran di Dao Inheritance Ground sangat besar. Kemudian, leluhur setengah bela diri di klan terluka parah dan sosok perkasa dari sekte esensi kekacauan meninggal. Fakta bahwa beberapa sosok perkasa tubuh bersama dari beberapa sekte super dikalahkan di lembah pemakaman naga memiliki dampak yang lebih besar pada dunia kultifasi. Paling tidak, tidak ada sekte yang berani menargetkannya dengan kedok membunuh seseorang dari ras alien. Tidak ada Dewa Dao karakteristik Dharma atau sosok perkasa tubuh bersama yang berani menyerangnya secara sembrono mengingat perbedaan mereka di alam kultifasi utama. Ini tidak termasuk perkelahian antara rekan-rekan dari ranah kultifasi yang sama. Tentu saja, di mata banyak pembudidaya, Suzimo sudah jatuh dari kasih karunia. Tanpa tulang finix surgawi, tubuhnya dan lotus hijau penciptaan, Suzimo bahkan bukan teladan di mata para pembudidaya. Bahkan jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia akan menghilang kemasa dan menjadi tidak penting. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa monster yang menjelma yang pernah menyebabkan tak terhitung banyaknya paragon gemetar ketakutan telah terlahir kembali. Setelah memasuki wilayah Gritzhou, Suzimo tidak terburu-buru. Dia terus maju dan mengamati gunung dan sungai. Selama bertahun-tahun, di bawah pemerintahan Giaoxue, Gritzhou bahkan lebih makmur dari sebelumnya. Negara itu kuat dan warganya hidup damai. Lebih dari 100 tahun yang lalu, tentara sekutu Gritzhang, Gritzia dan Gritzhou menginvasi Gritzhou dan dimakamkan oleh Suzimo di pegunungan Changlang. Setelah pertempuran itu, nasib Gritzhou berkembang. Suzimo juga senang untuk Giaoxue. Meskipun mereka ditakdirkan, mereka tidak berada di jalan yang sama. Sebagai permaisuri Zhou agung, Giaoxue secara alami ingin membangun dinasti yang kuat dan menyambut era yang damai. Namun, Suzimo harus terus berkultivasi dan mengejar Gritzhou ilusi itu untuk mengejar Daiyue. Meski begitu, Giaoxue memegang posisi yang sangat penting di hati Suzimo. Dia tidak bisa melupakan bagaimana Giaoxue memandangnya tanpa rasa jijik sebelum dia memadatkan Kinya. Dia tidak bisa melupakan lencana harta karun langit yang diberikan kepadanya oleh Giaoxue. Lebih dari itu, dia tidak bisa melupakan bahwa seratus tahun yang lalu, ada seorang wanita yang berani menghadapi bahaya setiap tahun untuk datang ke lembah pemakaman naga untuk melampiaskan emosinya. Jika bukan karena Giaoxue, dia bahkan tidak akan bisa melihat Su Hong untuk terakhir kalinya. Su Hong adalah kakak laki-lakinya. Saat itu, istana kaca mengejarnya. Tidak ada yang berani terlibat dengannya atau menerima Su Hong. Hanya Giaoxue yang mempertaruhkan nyawanya untuk membawa Su Hong keluar dan menyembunyikannya di ibu kota Gritzhou selama 20 tahun. Suzimo mengingat semua persahabatan itu. Dia mungkin tidak akan berakhir dengan Giaoxue dalam hidup ini. Namun, selama dia masih hidup, dia akan memastikan keselamatannya selama sisa hidupnya. Tak lama, Suzimo tiba-tiba berhenti. Tidak jauh, ada lapisan awan gelap di langit, itu terbentuk dari keluhan yang sangat berat yang bertahan tanpa menghilang. Suzimo bergerak dan bergegas. Tak lama, dia tiba. Itu adalah desa berukuran sedang dengan sekitar 40 keluarga. Pada saat itu, mayat berserakan di mana-mana di desa. Setiap mayat busuk dan penuh dengan bisul beracun, ada lubang besar di perut mereka dan darah yang mengalir sudah lama mengering. Semua mayat telah melebarkan mata dan mati dengan keluhan. Kematian mereka tragis dan mengejutkan. Semua darah berwarna hitam. Sedikit mengernyit, Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan menyelimuti seluruh desa. Ada lebih dari 100 orang di desa itu. Baik itu pria, wanita, tua atau muda, semuanya mati tanpa satupun yang selamat. Semuanya meninggal di negara bagian yang sama. Bisul beracun tumbuh di tubuh mereka dan darah mereka menjadi hitam. Ada lubang besar di perut mereka seolah-olah mereka terkoyak oleh sesuatu. Sepertinya itu tidak dilakukan oleh binatang iblis manapun. Namun, Suzimo tidak bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh para pembudidaya dari manusia ini. Manusia-manusia ini mati dengan cara yang aneh. Ekspresi Suzimo gelap. Ini adalah sesuatu yang terjadi di dunia fana dan tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, ketika dia melihat manusia tak bersenjata ini menghadapi malapetaka seperti itu, dia tidak bisa tidak mengingat malapetaka yang diderita warga negara yan. Adegan ini memperkuat tekadnya untuk membangun daunnya. Bab 1094, Hujan Hitam. Tiga kapal roh raksasa terbang di langit di atas wilayah Zouagung. Setiap kapal roh memiliki hampir 100 pembudidaya dengan aura yang kuat dan memancarkan tekanan yang kuat. Di antara mereka, ada lebih dari 10 Void Reversion di setiap kapal roh dan sisanya adalah Naschen Souls. Tidak peduli di mana itu, ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Ketiga bejana roh itu megah dan masing-masing memiliki bendera raksasa dengan tulisan Grit Sia, Grit Sang, dan Grit Yu tertulis di atasnya. Di kapal roh di tengah, tiga pembudidaya berdiri berdampingan dengan ekspresi bermartabat dan tak tertandingi, jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berkuasa untuk waktu yang lama. Jika ada pembudidaya di ibu kota Zou besar melihat mereka bertiga, mereka pasti akan terkejut. Ketiga pembudidaya ini adalah kaisar dari dinasti Grit Sia, Grit Sang, dan Grit Yu. Kaisar dari tiga dinasti secara pribadi tiba di wilayah Zou Agung. Sebidang tanah ini benar-benar tidak buruk, itu penuh dengan bakat dan berkat. Tiba-tiba, suara lucu terdengar dari belakang ketiga kaisar. Ketiga kaisar bergidik dan segera bergerak untuk memberi jalan. Seorang pembudidaya berjubah hijau berjalan mendekat. Dia berada di ranah Void Reversion dan bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis saat dia maju ke haluan kapal dengan perlahan. Awalnya, ketiga kaisar itu bermartabat. Namun, ketika mereka melihat orang ini, mereka sedikit menundukkan kepala dan menyapa dengan hormat, Tuhan. Berdiri melawan angin, pembudidaya berjubah hijau melewati kota yang ramai dan menatap kerumunan manusia yang padat di bawahnya. Kilatan ganas melintas di matanya saat dia dengan lembut melepas lengan bajunya. Potongan-potongan cahaya hitam menghujani tanah. Pergi-pergi. Kultifator berjubah hijau tersenyum lembut dan bergumam, saya tahu kalian lapar. Pergi dan makan semut-semut itu dan bersenang-senanglah. Di kota, pejalan kaki yang berjalan di jalanan merasakan wajah mereka basah dan tersentuh secara naluriah. Jari-jari mereka ternoda oleh cairan hitam yang menyerupai tinta. Apa itu? Apakah itu hujan hitam? Seorang pejalan kaki bergegas lewat, menyekap pipinya dan bergumam. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang memperhatikan tiga kapal roh yang bergerak melalui awan di atas kota. Di kapal roh, ketiga kaisar melihat bintik-bintik hitam cahaya yang keluar dari lengan pemuda berjubah hijau dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Guru, jangan khawatir. Wilayah Gritsou akan segera berada di bawah kendali Anda. Dengan ekspresi rendah hati, kaisar siya besar tertawa terbahak-bahak. Kaisar Gritsang berkata dengan suara rendah, Tuan, Patriark Zou Agung meninggal setelah masa hidupnya habis. Tanpa Dewa Dao karakteristik Dharma di dinasti Zou besar, beberapa dari kita sudah cukup untuk menduduki ibu kota Zou Agung. Namun, saya mendengar bahwa sekte nomor satu di wilayah Zou Agung, Puncak Etiril, memiliki binatang iblis karakteristik Dharma. Ini, Fufu. Pemuda berjubah hijau itu terkekeh. Apa yang Anda takutkan? Binatang itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tuanku sudah membawa anak buahnya. Tuan itu bijaksana. Tiga kaisar buru-buru tersanjung. Rekan Taois, jangan khawatir. Penatuasun dari sekte harimau naga telah tiba di ibu kota Zou Agung. Bahkan jika ada daolor karakteristik Dharma, dia tidak akan menandingi Penatuasun. Void reversion yang kuat menonjol dan memandang pemuda berjubah hijau itu dengan hormat. Dengan daolor dari salah satu dari sepuluh sekte atas wilayah utara, sekte harimau naga, tidak akan ada yang salah. Tatapan pemuda berjubah hijau itu mendarat di Daobeying of Dragon Tiger Sek saat dia tersenyum dan bertanya, Daobeying Red Tiger, bagaimana kekuatan Golden Silkworm? Ketika dia mendengar itu, tatapan Daobeying Red Tiger tiba-tiba berubah menjadi serius saat dia menyeringai. Rasanya luar biasa, kekuatan tempurku setidaknya dua kali lipat. Terima kasih telah memberi saya itu. Petik dua. Haha. Pemuda berjubah hijau itu mengangkat kepalanya dan tersenyum, ejekan di matanya cepat berlalu. Suzimo berlama-lama di desa yang dipenuhi mayat untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Orang-orang Fana itu meninggal secara tragis dan darah hitam di tubuh mereka tampaknya diracuni. Namun, ada lubang besar di perut manusia itu, seolah-olah mereka dicabik-cabik oleh binatang iblis. Namun, dia tidak menemukan ki iblis di sekitar desa. Tanpa petunjuk apapun, Suzimo membakar mayat-mayat itu untuk mencegah penyebaran wabah sebelum melanjutkan perjalanan menuju ibu kota so besar. Sehari kemudian, ada sebuah kota tidak jauh di depan dengan aura kematian yang mengelilinginya. Serangkaian ratapan tragis bisa terdengar dari dalam kota. Sambil mengerutkan kening, Suzimo melesat maju dan tiba di atas kota tak lama. Ketika dia melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan nafas. Kota itu penuh dengan mayat. Setiap mayat memiliki bisul beracun dan lubang berdarah di perut mereka yang mengalir dengan darah hitam, mereka persis sama dengan manusia yang mati di desa sebelumnya. Ada ratusan ribu manusia dan tidak ada yang selamat. Beberapa dari mereka tidak mati dan masih berjuang di tempat. Kesadaran mereka sudah kabur dan mereka tampaknya menahan rasa sakit yang tak ada habisnya saat mereka berguling dan meratap di tanah. Dalam sekejap, Suzimo tiba di samping salah satu dari mereka. Dia memindai dengan kesadaran rohnya dan menyadari bahwa ada gumpalan kiroh di tubuh orang itu. Ini juga merupakan prajurit penyempurnaan kita tapi ranah kultifasinya rendah. Jika bukan karena gumpalan kiroh itu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Suzimo buru-buru mengeluarkan beberapa botol eliksir dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut salah satu dari mereka tanpa penjelasan apapun. Ramuan itu adalah ramuan tingkat sempurna yang bisa menyembuhkan semua racun. Namun, kondisi orang tersebut tidak membaik sama sekali setelah mengkonsumsi ramuan tersebut. Dia terus berteriak kesakitan. Suzimo juga tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Suzimo mengayunkan tubuh orang itu dan bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi? Mungkin ramuan itu memiliki efek padanya saat dia sadar kembali dan bergumam, hujan hitam, hujan hitam. Hujan hitam. Suzimo mengerutkan kening. Saat itu, dia menyapu pandangannya ke perut orang itu. Pakaiannya sudah robek dan gelembung darah seukuran kepalan tangan menonjol dari perutnya yang terbuka. Segera setelah itu, gelembung darah meledak. Benda hitam yang menyerupai kepala ular keluar. Itu adalah panjang lengan dan tidak memiliki hidung, mata atau telinga. Namun, ia memiliki mulut yang mengancam yang bisa merobek daging dan dipenuhi dengan taring yang tajam. Skri. Tapi, binatang iblis itu menjerit dan merobek perut orang itu. Seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba dia berbalik, membuka mulutnya dan menyerang Suzimo dengan lidah merahnya. Makhluk jahat. Kilatan dingin melintas di mata Suzimo dan nyala api merah muncul di ujung jarinya, menelan binatang iblis hitam itu seketika. Diselimuti oleh api dao yang abadi, binatang iblis itu berubah menjadi abu seketika tanpa satu suara pun. Dia belum pernah melihat binatang iblis seperti itu sebelumnya. Faktanya, dia tidak bisa merasakan ki iblis dari binatang iblis sama sekali. Ekspresi Suzimo gelap. Ini jelas bukan bencana alam dan kemungkinan besar bencana buatan manusia. Kehidupan manusia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, metode yang tidak manusiawi dan kejam seperti itu masih menyebabkan niat membunuh yang kuat melonjak dalam dirinya. Selain dingin, dia sudah lama tidak merasakan niat membunuh seperti itu. Bab 1095, tiga dinasti menghormati. Suzimo terdiam saat dia melihat mereka yang masih berjuang dan berteriak. Meskipun kekuatan tempurnya kuat dan dia pernah menjadi monster paling menakutkan yang menjelma di daratan Tianhuang, dia tidak berdaya melawan adegan ini. Orang-orang ini tidak bisa lagi diselamatkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengakhiri penderitaan mereka. Uff, uff, uff. Suzimo menjentikan jarinya dengan lembut dan melepaskan kekuatan Dharma, membunuh manusia yang sangat kesakitan sehingga mereka ingin mati. Setelah itu, dia melepaskan api dao yang abadi dan membakar seluruh kota menjadi abu. Suzimo bergerak dan terus maju. Tak lama, tatapannya bergeser dan dia melihat sekelompok pembudidaya melaju ke depan, sepertinya mendiskusikan sesuatu. Anda telah mendengar, Patriark Zhou Agung telah meninggal karena usia tua. Ah, Tuan Dao karakteristik Dharma yang mendirikan dinasti Zhou Agung. Itu dia. Untuk berpikir bahwa dia akan hidup begitu lama sebelum mati. Saya mendengar bahwa jika bukan karena Patriark yang memimpin ibu kota Grit Zhou, Grit Zhou akan dianeksasi oleh tiga dinasti lainnya. Telinga Suzimo bergetar dan dia mendengar semua yang dibicarakan oleh para pembudidaya. Dia sedikit mengernyit dengan sedikit keraguan di matanya. Dia telah mendengar tentang Patriark dinasti Zhou besar. Saat itu, Nian Ki dan Little Keren King-King dapat memasuki medan perang kuno perantara karena Derek Abadi Tua dan Patriark Zhou Agung bekerja sama untuk membuka simpul spasial. Leluhur tua ini sudah berusia senja dan belum menerobos. Itu hanya logis bahwa umurnya habis. Suzimo bingung. Ini seharusnya menjadi masalah yang sangat rahasia, bagaimana semua orang mengetahuinya. Jika ketiga dinasti mendengar hal ini, itu akan merugikan Zhou Agung. Suzimo tidak berpikir lebih jauh. Sepasang sayap kekuatan Dharma muncul di punggungnya dan kilat melingkari tubuhnya. Dia berubah menjadi sambaran petir ungu dan segera menyusul para pembudidaya, menghilang ke dalam kehampaan. Ibu kota Zhou Agung. Istana itu dingin dan kosong. Seorang wanita dengan jubah kuning pucat dengan rambut hitam panjang yang mengalir turun seperti air terjun memiliki wajah yang sangat cantik. Meskipun dia tidak mengenakan riasan atau mutiara, dia memiliki aura yang bermartabat. Wanita itu mengusap dahinya dengan lembut dan bersandar di sandaran kursi. Matanya terpejam dan ada kelelahan yang mendalam di antara alisnya seolah-olah dia sedang tidur siang. Seorang pria parubaya masuk dari luar aula dan menghela nafas dengan lembut saat dia melihat wanita yang sedang tidur. Selama periode waktu ini, Patriar telah meninggal dan pilar dinasti telah runtuh. Semua beban ada pada wanita ini. Itu karena dia adalah permaisuri grit Zhou saat ini, Ji Yaoxue. Bahkan seorang pria setinggi tujuh kaki seperti dia tidak bisa menahan tekanan, apalagi seorang wanita yang lemah. Untuk beberapa alasan, berita kematian Patriar telah menyebar selama beberapa hari terakhir, menyebabkan seluruh Zhou Agung berada dalam kekacauan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, pria parubaya itu berkata dengan lembut, permaisuri, raja-raja telah tiba di ibu kota untuk memberi hormat. Iya. Ji Yaoxue tersentak bangun dari mimpinya dan menghela nafas panjang sebelum menganggup. Paman Mingze, ini berat bagimu. Tidak apa. Pria parubaya itu adalah dewa sempurna Mingze, yang pernah mengikuti Kaisar. Saat ini, dia sudah berkultifasi kerana Void Reversion. Ji Yaoxue berjalan keluar. Dia adalah orang yang ingin raja memberi hormat. Karena berita kematian Patriar telah bocor, dia mungkin juga mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengumpulkan raja-raja negara bawahan Zhou Agung di sini untuk memberi mereka pelajaran. Mereka berdua menuju ke kedalaman istana tempat Patriar Zhou Agung dimakamkan. Raja-raja telah tiba juga. Saat itu, sosok cantik melaju dengan ekspresi yang sangat cepat dan cemas. Itu adalah mantan komandan penjaga White House dan salah satu komandan tentara kekaisaran saat ini, Bai Yuhan. Setelah lebih dari 100 tahun, Bai Yuhan juga telah berkultifasi ke alam Naschen Sol. Yuan, ada apa? Sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga Bai Yuhan begitu terburu-buru. Namun, Ji Yao Sui tetap tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. Permaisuri, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bai Yuhan sedikit terengah-engah. Kapal roh dari tiga dinasti sudah mendekati ibu kota. Kaisar dari tiga dinasti berkumpul dan ada lusinan Void Reversions dan 200 Naschen Sols. Mereka mengklaim bahwa mereka di sini untuk memberi hormat. Ekspresi Ji Yao Sui berubah. Apa? Dao menjadi Mingze berseru kaget. Untuk tiga kaisar untuk memasuki dinasti Zhou besar pada saat seperti itu dan memimpin pembudidaya yang kuat seperti itu, mereka pasti memiliki niat buruk dan tidak bisa berada di sini murni untuk memberi penghormatan. Awalnya, kaisar dari tiga dinasti tidak berani menjelajah jauh ke ibu kota Zhou besar dengan dewa Dao karakteristik Dharma yang menjaganya. Tetapi sekarang setelah sang patriark meninggal, ketiga kaisar telah tiba di tunggangan kekaisaran mereka. Permaisuri, ayo pergi dulu atau akan terlambat. Bai Yuhan membujuk dengan ekspresi khawatir. Dao Beying Mingze merenung sejenak sebelum menganggup juga. Ada kurang dari sepuluh pengembalian Void di ibu kota kami. Aku takut kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Komandan Bai benar, kita harus menghindari mereka untuk saat ini. Menghindari. Ji Yau Xue tertawa mencela diri sendiri dan bertanya, di mana kita bisa bersembunyi. Ke puncak etiril. Dao Beying Mingze berkata dengan suara yang dalam, puncak etiril memiliki bangau tua yang abadi menjaganya. Selama kami mendapatkan dukungan dari bangau abadi yang lama, Anda dapat memimpin pasukan kultifasi untuk kembali dan merebut kembali ibu kota. Petip 2. Ji Yau Xue menggelengkan kepalanya. Fondasi Grid Zou ada di sini. Ibu kota Grid Zou ada di sini dan warga Grid Zou ada di sini. Siapapun bisa mundur kecuali aku. Aku permaisuri Zou agung. Raja-raja berada di istana dan jika Ji Yau Xue mundur, dinasti Zou besar akan dihancurkan juga. Kirim pesan ke Ethereal Peak untuk meminta bantuan keren senior. Ji Yau Xue menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Kumpulkan semua Void Reversions dan Naschen Souls di ibu kota dan suruh mereka tiba sesegera mungkin. Lawan kita hanyalah Void Reversions dan Naschen Souls juga. Selama kita bisa bertahan, semua pembudidaya dari tiga dinasti akan dimakamkan di sini ketika Bango Senior dari puncak Ethereal tiba. Dipahami. Bayi Yuhan menjawab dengan suara yang dalam dan mengambil Bango Roh dari tas penyimpanannya. Dia menulis beberapa kata dan melepaskannya. Pada saat yang sama, Dao Bei Mingzhe melepaskan Bango Roh untuk mengumpulkan Void Reversions di ibu kota. Di kedalaman istana. Di depan sebuah makam, para raja berdiri berdampingan dengan ekspresi serius. Tak lama, Ji Yau Xue tiba dengan banyak pembudidaya. Sembilan Void Reversions dan 37 Naschen Souls mengikuti di belakangnya dengan cara yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Raja-raja terkejut. Mereka tahu bahwa Permaisuri telah memanggil mereka untuk memberi mereka peringatan. Namun, mereka tidak menyangka Permaisuri akan membuat keributan besar seperti itu. Raja-raja, jika Anda sudah selesai memberi hormat, silakan kembali. Setelah tiba, Ji Yau Xue tidak repot-repot berbahasa basi dengan raja dan berkata dengan lugas. Raja-raja tercengang. Namun, segera, seorang raja bereaksi dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Raja-raja yang tersisa pergi satu demi satu. Saat itu, awan hitam menyelimuti dari langit tidak jauh. Awan bergemuruh dan menyelimuti seluruh ibu kota Gritzow. Setelah mendengar bahwa Patriark Zou Agung telah meninggal, saya, Kaisar Sia Besar, datang untuk memberi penghormatan. Aku, Kaisar Gritzang, datang untuk memberi hormat. Saya, Kaisar Agung Anda, datang untuk memberi hormat. Semua raja terkejut dan menoleh. Di langit, tiga kapal roh raksasa merobek awan hitam dan sosok berdiri di atasnya, memancarkan kekuatan yang luar biasa saat mereka melaju perlahan. Bab 1096, Dao menjadi serigala terbang. Meskipun alam kultifasi raja-raja yang hadir tidak tinggi, mereka semua adalah orang-orang dengan status dan otoritas tinggi. Mereka dengan cepat menyadari sesuatu. Kaisar dari tiga dinasti telah tiba secara pribadi dengan begitu banyak pembudidaya untuk memberi penghormatan, jelas bahwa mereka memiliki niat buruk. Jika permaisuri tidak dapat menahan bencana ini, dinasti Zou besar kemungkinan besar akan terpecah hari ini. Ji Yaoxue gelisah dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Namun, dia mempertahankan ketenangannya terlepas dari keadaan dan tampak tak kenal takut. Dia tidak boleh panik. Jika dia kehilangan ketenangannya, semua orang akan hancur. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunda sebanyak mungkin. Tiga kapal roh raksasa berhenti di atas kerumunan pembudidaya. Apa yang salah? Anda sepertinya tidak menyambut kami, permaisuri. Petik 2. Kaisar Sia Agung tersenyum dan bertanya dengan keras. Jika kalian bertiga di sini untuk memberikan penghormatan dengan tulus, saya secara alami akan menyambut anda. Namun, jika anda memiliki motif tersembunyi. Ji Yaoxue tidak melanjutkan tetapi ada sedikit niat membunuh dalam nada suaranya. Bahkan melawan tentara dari tiga dinasti, dia tidak menunjukkan rasa takut. Fuh-fu. Ketiga kaisar bertukar pandang dan tersenyum mengejek. Sebelum ini, mereka mungkin ditakuti oleh ketenangan Ji Yaoxue. Tapi sekarang, kemenangan ada dalam genggaman mereka. Mengingat kekuatan dan pengaruh di belakang mereka, mereka bahkan bisa meratakan keluarga bangsawan di wilayah utara, apalagi dinasti Zhou besar. Kapal roh gubar dan pasukan dari tiga dinasti turun perlahan. Meskipun mereka telah lama menerima berita itu, masih ada keributan di antara para pembudidaya di sisi grid Zhou. Tidak semua orang bisa tetap tenang dalam menghadapi formasi mengerikan seperti Ji Yaoxue. Di antara kerumunan di belakang tiga kaisar, seorang kultifator berjubah hijau berdiri di antara mereka. Tatapannya mendarat di wajah Ji Yaoxue dengan tatapan main-main. Sesampainya di makam Patriark Zhou Agung, kaisar si Agung menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Sayang sekali. Sayang sekali Anda meninggal lebih awal dan tidak dapat melihat Zhou Agung dihancurkan. Petik 2. Ekspresi para pembudidaya Zhou besar berubah. Ini adalah provokasi tersembunyi. Tiga kaisar membungkuk di depan makam Patriark Zhou Agung sebelum mundur ke depan dan menatap Ji Yaoxue dengan senyum palsu. Permaisuri Zhou Agung, apakah kamu begitu tenang karena kamu sedang menunggu bala bantuan dari puncak etiril? Kaisar siya besar tiba-tiba tertawa dan bertanya. Ji Yaoxue tetap diam. Kaisar grid sang mengangkat kepalanya dalam tawa. Sejujurnya, kamu tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Mulai hari ini, Zhou Agung tidak hanya akan disingkirkan, puncak etiril juga akan dihancurkan. Pada saat itu, para pembudidaya grid Zhou tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan mereka. Ekspresi Ji Yaoxue dingin saat dia berkata dengan tegas, kalian bertiga, aku memiliki sembilan Void Reversions dan lebih dari tiga puluh Naschen Souls di belakangku. Jika kita bertarung sampai mati, tiga dinastimu juga akan menderita kerugian besar. Fu Fu. Kaisar Gridzia tersenyum santai. Permaisuri Gridzia, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan kami? Serigala terbang, pergi. Saat dia mengatakan itu, Void Reversions menonjol dari belakang Kaisar Gridzia. Ada sedikit keganasan di matanya dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dao menjadi Serigala terbang. Dao menjadi Mingze mengerutkan kening. Dao Beng Flying Wolf awalnya adalah seorang kultifator keliling dari wilayah utara. Dia kejam dan sangat ganas. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun, untuk berpikir bahwa dia benar-benar tunduk pada dinasti Xia Besar. Dao menjadi Serigala terbang memutar lehernya dua kali dan suara tulang retak bisa terdengar dari tubuhnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di bawah tatapan Dao Beng Mingze, pipi Dao Beng Flying Wolf berkilauan dengan cahaya perak. Seolah-olah ada cacing tanah yang merangkak di dalam dan mereka menghilang dengan cepat. Dao Beng Flying Wolf menerjang ke arah Ji Yaoxue dengan langkah besar. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Segera, Void Reversion menonjol dari belakang Ji Yaoxue. Melompat ke udara, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang melaju ke depan, berubah menjadi sinar dingin yang melesat ke arah Dao menjadi Serigala terbang. Pedang itu sangat cepat. Namun, Dao menjadi Serigala terbang bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Segera setelah itu, semua orang merasakan pipi mereka memanas. Di udara, Dao Beng Flying Wolf muncul dan merobek Void Reversion menjadi dua, menelan esen spiritnya dan memunyahnya. Hanya ketika darah berceceran di wajah semua orang yang terasa hangat. Pada saat itu, salah satu dari sembilan pengembalian kekosongan Zou Agung sudah mati. Set. Kerumunan tersentak. Dao menjadi Mingze juga terkejut. Kekuatan tempur Dao Beng Flying Wolf berkali-kali lebih kuat dari yang dia tahu. Dentang. Lengan Dao Beng Flying Wolf bergetar dan sepasang cakar dingin dengan empat pola Dharma muncul di pergelangan tangannya. Itu adalah senjata Dao Beng Dharmik tingkat tertinggi. Ini tidak umum di dunia kultivasi dinasti Zou besar. Bahkan Dao Beng Mingze hanya memiliki senjata Dao Beng Dharmik kelas atas. Membunuh. Cahaya perak aneh melintas di mata Dao Beng Flying Wolf saat dia menyerbu ke kerumunan. Dao menjadi Mingze buru-buru mundur dengan Ji Yaoxue. Tiga pembalikan Void menyerang pada saat yang sama dan melepaskan seni Darmik dan senjata Darmik, membentuk penghalang raksasa yang ingin menjebak Dao menjadi serigala terbang di dalamnya. Namun, Dao Beng Flying Wolf terlalu cepat dan teknik gerakannya aneh. Dalam sekejap, dia melewati lapisan penghalang dan tiba di depan tiga pembalikan Void. Anggota badan yang patah terbang dan kabut darah memuntahkan kemana-mana. Dalam sekejap mata, tiga Void Reversion telah mati. Hanya ada lima Void Reversion yang tersisa di samping Ji Yaoxue. Mati. Dua Void Reversion semenonjol dan melepaskan serangan kesadaran roh tanpa ragu-ragu. Tak seorang pun di dinasti Zhou besar yang tahu tentang keterampilan rahasia roh esensi. Dao menjadi serigala terbang tidak takut sama sekali dan memadatkan kesadaran rohnya juga, bertabrakan dengan kesadaran roh dari dua pembalikan Void dengan ledakan keras. Segera setelah itu, kedua Void Reversion semenemus. Ekspresi kesakitan melintas di mata Dao Beng Flying Wolf juga. Kesadaran roh mereka bentrok dan mereka bertiga terluka pada saat yang sama. Di sisi grid Zhou, Void Reversion lain mengambil kesempatan untuk menyerang. Dengan kilatan dingin, dia menebas leher Dao Beng Flying Wolf. Dentang. Suara benturan logam bergemas saat pedang menebas ke depan dan percikan terbang kemana-mana. Tidak bisa ditembus. Mata Dao Beng Mingze melebar. Kapan tubuh Dao Beng Flying Wolf menjadi begitu kuat? Bahkan jika pedang terbang itu adalah senjata dermik Dao Beng kelas menengah biasa, tidak mungkin pedang itu tidak bisa menembus tubuh Dao Beng Flying Wolf. Seni Dharma lainnya turun dan menyerang Dao Beng Flying Wolf tepat di dada. Namun, itu hanya membuatnya jatuh. Dao menjadi serigala terbang berdiri sekali lagi dan matanya bersinar dengan cahaya perak. Dia menyeringai sinis dan menyerang beberapa Void Reversion yang menyerang. Uff, uff, uff. Kilatan darah muncul. Dalam waktu kurang dari 10 ronde, 4 Void Reversion lainnya dibunuh oleh Dao Beng Flying Wolf. Mingze adalah satu-satunya pengembalian Void yang tersisa di samping Ji Yaoxue. Banyak jiwa baru lahir dari Zhou Agung mundur berulang kali dan tidak ada yang berani maju. Bahkan Void Reversion setelah jatuh satu demi satu, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka naik. Dao Beng Mingze merasa merinding di punggungnya. Baru pada saat inilah dia menyadari pembudidaya mengerikan macam apa yang mereka hadapi. Ji Yaoxue hancur. Zhou Agung berada di ambang kehancuran. Bab 1097, seseorang menindas Anda. Ada yang tidak beres. Ekspresi Dao Beng Mingze sangat buruk. Meskipun Dao Beng Flying Wolf kuat, dia tidak bisa sekuat itu. Lebih jauh lagi, jika Dao Beng Flying Wolf memiliki kekuatan tempur seperti itu, mengapa dia mendengarkan perintah dari dinasti Xia Besar? Sejak kehancuran kekaisaran Kian Besar 10.000 tahun yang lalu, empat dinasti wilayah utara saat ini tidak lagi memiliki kejayaan dan kekuatan sebelumnya. Saat itu, ada dua biara Buddha yang memimpin kekaisaran Kian Besar. Kekuatan sebuah kerajaan sebanding dengan Sekte Super. Tapi sekarang, apalagi Sekte Super, bahkan empat dinasti tidak dapat dibandingkan dengan 10 Sekte Atas dan keluarga aristokrat di wilayah utara. Mengingat kekuatan tempur Dao Beng Flying Wolf, dia lebih dari memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Atas, mengapa dia bergabung dengan dinasti Xia Besar? Dao menjadi Mingze samar-samar menyadari bahwa musuh yang dihadapi Zhou Agung kali ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada tiga dinasti. Seberapa yakinkah ketiga kaisar itu untuk melakukan kunjungan pribadi ke dinasti Zhou Besar? Kaisar Gritsia tersenyum santai. Permaisuri Zhou Agung, mengapa pembalikan kekosongan Zhou Agung Anda begitu lemah dan rendah? Kaisar Agung Yu berkata dengan dingin, Ji Yauksue, lebih dari 100 tahun yang lalu, kekasihmu, Suzimo, membunuh 1 juta orang dari tentara sekutu dari tiga dinasti kita di pegunungan Changlang. Sudah waktunya untuk melunasi hutang ini. Petik 2. Ji Yauksue tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini dan dinasti Zhou Besar akan segera dihancurkan. Tidak ada lagi ketakutan di hatinya saat dia mencibir, tentara dari tiga dinasti menyerbu dinasti Zhou Besar dan membantai lebih dari 1 juta warga dimanapun mereka lewat. Orang-orang rendahan itu mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan kereta dengan melawan tiga dinasti kita. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harapan kematian. Kilatan ganas melintas di mata Kaisar Gritsang saat dia tertawa sinis. Ji Yauksue, Suzimo sudah lumpuh. Kami bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dengan demikian, hutang darah itu sekarang diturunkan kepada Anda. Petik 2. Mata Ji Yauksue meredup ketika dia mendengar nama itu. Dia juga telah mendengar tentang pertempuran 10 tahun yang lalu. Bahkan jika Suzimo bisa kembali sekali lagi, setelah tubuhnya dihancurkan dan kehilangan Divine Phoenix Bond serta penciptaan trate hijau, dia tidak akan menjadi monster yang tak terkalahkan yang meringkarnasi di masa lalu. Pukulan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan siapapun. Ji Yauksue melihat kekejauhan dan menghela nafas secara internal. Zimo, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Kami, tidak ditakdirkan untuk bertemu lagi di kehidupan ini. Pada saat itu, rasa rindu yang kuat melonjak di hatinya. Seperti lentera yang sekarat, adegan mereka berdua berinteraksi muncul di depan matanya. Dia tenggelam di dalamnya dan tersenyum lembut, matanya menjadi lembab. Adegan-adegan itu akhirnya mengembun menjadi sosok yang muncul dalam penglihatannya yang kabur. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki sosok ramping. Rambut hitamnya bergoyang dan matanya jernih. Dia tersenyum padanya dengan tatapan lembut saat dia berjalan perlahan. Apakah dia berhalusinasi? Ji Yauksue mengendus dan tertawa mencela diri sendiri. Menurunkan kepalanya sedikit, dia mengeluarkan pedang pendek dan bersiap untuk bunuh diri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua pembudidaya yang hadir melihat ke arah itu dengan mata terbelalak kaget. S. Su Daobeing Mingze menunjuk kekejauhan dan mengucapkan kata-kata tidak percaya, tapi dia tidak bisa melanjutkan. Ji Yauksue sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Tidak jauh, seorang kultifator berjubah hijau benar-benar muncul di garis pandangnya dan tiba dihadapannya dalam sekejap mata. Apakah dia tidak berhalusinasi? Siapa orang itu? Kaisar sia besar mengerutkan kening dan bertanya. Kultifator berjubah hijau hanya berada di ranah void reversion, mengapa beberapa kultifator tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu ketika mereka melihatnya. Itu dia. Dao menjadi harimau merah dari sekte harimau naga menyipitkan pandangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Dao menjadi bela diri yang sunyi, sul simo. Di antara kerumunan, kilatan dingin melintas di mata pemuda berjubah hijau itu saat dia bergumam, menarik. Kami hanya berurusan dengan kentang goreng kecil, untuk berpikir bahwa ikan besar akan terpikat. Kaisar Agung Yu mencibir, orang ini masih akan memiliki pencegahan jika ini terjadi sepuluh tahun yang lalu. Tapi sekarang, dia hanya seorang lumpuh. Ji Yauksue menatap penyusup dengan linglung dan memanggil dengan lembut dengan tidak percaya. Suaranya bergetar saat dia mengulurkan telapak tangannya perlahan, ingin menyentuh pipi susimo. Namun, dia tidak berani dan telapak tangannya membeku di udara. Dia takut ilusi itu akan hilang jika dia menyentuhnya. Su Zimo tiba di samping Ji Yauksue dan memulurkan tangan untuk menghapus air mata di sudut matanya dengan lembut. Ji Yauksue tidak lagi ragu saat dia merasakan kehangatan di telapak tangannya. Ini bukan halusinasi. Orang di depannya adalah Su Zimo. Su Zimo menghela nafas dengan lembut. Seseorang menggertakmu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat desahan itu terdengar, hawa dingin menjalari duri para pembudidaya dan rambut mereka berdiri tegak. Rasanya seolah-olah mereka berada dalam bahaya besar dan menjadi sasaran binatang buas berdarah murni. Bahkan pemuda berjubah hijau itu mengerutkan kening dan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan perasaan itu. Ya, Ji Yauksue tidak mengatakan apa-apa lagi dan aura permaisurinya yang bermartabat menghilang seketika. Seolah-olah dia telah dianiaya, dia hanya mengangguk dan mengakui. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa jawaban, ya tunggalnya telah menentukan hukuman mati mereka. Berhenti berpura-pura, ada apa dengan drama itu? Tiba-tiba, Dao menjadi serigala terbang mencibir, Dao menjadi bela diri yang sunyi, kejayaan masa lalumu adalah masa lalu. Nomor satu dari peringkat fenomena. Dewa yang sempurna nomor satu. Makhluk Dao nomor satu. Semua itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Oh, Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Kali ini, dia hanya berada dalam pengasingan selama 10 tahun dan bahkan tidak ada seorang pun di dunia kultifasi seperti Dao Bang Flying Wolf yang berani melompat keluar. Dao menjadi serigala terbang mungkin memiliki reputasi di dunia kultifasi wilayah utara, tetapi dia jauh dari telah dan sejati. Dia bahkan belum pernah memasuki tanah warisan Dao sebelumnya. Dengan kata lain, dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Su Zimo. Tentu saja, alasan mengapa Dao menjadi serigala terbang begitu arogan adalah karena seorang ahli leluhur setengah bela diri menyerang Su Zimo 10 tahun yang lalu. Berbicara secara logis, setelah kehilangan Divine Phoenix Bond, Lotus Green penciptaan dan tubuhnya dihancurkan, Su Zimo pasti akan direduksi menjadi Void Reversion biasa. Namun, tidak ada yang tahu bahwa meskipun tubuh dan garis keturunan Su Zimo sedikit lebih lemah setelah merekonstruksi tubuh sejati terate hijau, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari 10 tahun yang lalu. Su Zimo, kamu datang pada waktu yang tepat. Tatapan Kaisar Sia besar dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, 100 tahun yang lalu, 1 juta tentara pembudidaya dari 3 dinasti terbunuh. Kami akan membayar hutang darah itu dengan nyawamu. Membunuh. Dao menjadi serigala terbang menggeram dan sosoknya melintas. Tiba-tiba, dia menerjang ke arah Su Zimo dengan sepasang cakar tajam berdarah yang memanjang dari pergelangan tangannya. Su Zimo memandang Dao menjadi serigala terbang dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Mata Iblis Surgawi Itu adalah teknik visual dari sutra benih iblis hati Dao. Penggarap dengan keinginan lemah dan hati Dao akan mudah dikendalikan dan kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, Dao menjadi serigala terbang berhenti di jalurnya dan berdiri terpaku di tempat dengan linglung seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Meskipun Mata Iblis Surgawi tidak memiliki banyak hal yang mematikan, itu masih merupakan teknik iblis dari zaman kuno dan Dao menjadi serigala terbang tidak dapat bertahan melawannya. Ah! Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Semua orang menyaksikan betapa ganasnya Dao Beng Flying Wolf sebelumnya. Delapan pembalikan kekosongan dari dinasti Zhou besar dibunuh olehnya sendiri. Tapi sekarang, Dao Beng Flying Wolf bukan tandingan tatapan Su Zimo dan menyerah untuk melawan setelah melihat sekilas. Dia berdiri tak bergerak di tempat saat ini. Setiap jiwa yang baru lahir akan dapat membunuhnya dengan mudah, apalagi Su Zimo. Bab 1098, Kekuatan Aneh Ini adalah teknik visual. Sebagai seseorang dari salah satu sekte atas, Dao menjadi harimau merah adalah yang pertama bereaksi dan berkata di antara orang banyak. Saat itu, tubuh Dao Beng Flying Wolf bergidik dan gerakan tiba-tiba datang dari tubuhnya. Benang perak aneh muncul di pipinya. Setelah itu, cahaya perak bersinar dari matanya. Eh! Ekspresi Su Zimo berubah dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Jelas ada kekuatan yang sangat aneh di tubuh Dao Beng Flying Wolf. Dengan ledakan kekuatan itu, dia berhasil melepaskan diri dari kendali mata iblis surgawi. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Dia menjentikan jarinya dan kekuatan Dharma membentuk kipedang yang melesat keluar. Uff! Kipedang kekuatan Dharma memasuki glabela Dao Beng Flying Wolf secara instan. Su Zimo tidak perlu menggunakan seni Dharma apapun untuk melawan pembalikan kekosongan biasa. Bahkan transformasi kekuatan Dharma yang paling sederhana menjadi kipedang tunggal dapat menciptakan kematian yang luar biasa. Meskipun dia berada di ranah void reversion tahap menengah, roh esensinya telah menjadi sangat murni setelah ditempa oleh teknik kultivasi teratas dari sekte abadi, buddhis, dan iblis. Jangkauan kesadaran rohnya lebih dari 500 km dan sebanding dengan dewa Dao karakteristik Dharma. Kekuatan dharmanya bahkan lebih menakutkan. Ini adalah bentuk penindasan paling murni melalui kekerasan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dao menjadi serigala terbang baru saja lepas dari kendali mata iblis surgawi dan akan sadar kembali ketika pedang kekuatan Dharma Su Zimoki menembus gelabelannya. Roh esensi Dao menjadi serigala terbang dihancurkan dan diam mati di tempat. Meskipun Dao menjadi serigala terbang sudah mati, Su Zimoki bingung dengan gelombang kekuatan yang tiba-tiba muncul di tubuh yang terakhir. Jelas, jika bukan karena kekuatan itu, kekuatan tempur Dao Bang Flying Wolf juga tidak akan mencapai level itu. Tidak mungkin baginya untuk membunuh delapan Void Reversions of Gritzow sendirian. Pergi, bunuh dia. Kaisar Gritzia berkata dengan keras, bunuh desolate marsial dan kamu akan terkenal di seluruh dunia. Itu benar, dia sendirian. Kalian semua, serang bersama. Kaisar Agung Anda juga berteriak. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Segera, delapan Void Reversions menonjol dari belakang tiga kaisar dengan garis perak aneh muncul di wajah mereka. Akhirnya, cahaya perak melintas di mata Void Reversions saat mereka menyerang pada saat yang sama. Seketika, lebih dari sepuluh pedang terbang merobek udara. Di udara, beberapa Void Reversions bahkan menyihir seni Dharma dan tiba. Teknik itu lagi. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Senjata Dharma dan seni Dharma dari pembalikan Void ini tidak layak disebut. Namun, benang perak yang muncul di tubuh mereka menyebabkan kekuatan mereka berlipat ganda dan kekuatan tempur mereka melambung. Su Zimo belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Tentu saja, bahkan jika kekuatan tempur dari Void Reversions digandakan, tidak ada yang perlu ditakuti. Su Zimo mengulurkan jarinya dan mengetuk ke depan. Ledakan. Tiba-tiba, awan gelap mengembun di atas kepala para pembudidaya. Itu gelap gulita saat tinta dan garis-garis petir yang menyilaukan turun dari langit. Itu menghubungkan langit dan bungi. Busur listrik terjalin tanpa henti, membentuk badai petir raksasa. Kultifator berjubah hijau terkejut dan segera mundur. Para pembudidaya dari tiga dinasti bereaksi dan mundur. Bang, ledakan, ledakan. Badai petir yang menakutkan memancarkan kekuatan yang luar biasa seolah-olah bisa menghancurkan segalanya dan langsung menelan delapan Void Reversions yang menyerang. Pedang terbang, senjata roh, dan seni dharma mereka semuanya diselimuti oleh badai petir ungu. Sesaat kemudian, badai meredah. Hanya ada delapan mayat hangus di tanah yang tidak bisa dikenali. Asap hijau mengepul dari tubuh mereka dan mereka sudah mati. Seni dharma dari pembalikan kekosongan juga dilahap oleh badai petir dan menghilang tanpa jejak. Ada banyak pedang terbang dan senjata roh berserakan di tanah, tidak ada satupun yang utuh. Seni dharma itu begitu menakutkan sehingga bahkan senjata dharma pun tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping. Setelah manual guntur ungu menyatu dengan manual guntur hijau, itu membentuk teknik kultifasi lengkap, bagian penyempurnaan roh Void besar. Badai petir ungu asli juga telah berubah menjadi badai petir saat ini. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Di sisi tiga dinasti, kaisar dari tiga dinasti, Void Reversions dan banyak Naschen Souls terkejut dan gemetar dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Para pembudidaya menelan ludah. Bukankah tubuh dao menjadi desolate marsial lumpuh dan kekuatan tempurnya sangat berkurang setelah kehilangan penciptaan trate hijau dan tulang phoenix surgawi? Bukankah mereka mengatakan bahwa dao beng desolate marsial sudah lumpuh? Apa yang sedang terjadi? Di hadapan seni Dharma itu, mereka merasa tidak berarti seperti semut. Ini bukan ilusi. Mengingat kekuatan Dharma Suzimo saat ini, badai petir tidak jauh lebih lemah daripada kekuatan dewa dao karakteristik Dharma jika dilepaskan dengan kekuatan penuh. Sepertinya ada keributan. Suzimo mengangkat bahu dengan ekspresi santai. Alasan mengapa dia merilis seni Dharma itu bukan untuk berurusan dengan pembalikan kekosongan, dia hanya ingin melihat seberapa kuat seni Dharma itu. Lagi pula, dia belum pernah bertarung dengan siapapun sejak dia memasuki pengasingan di dasar lembah pemakaman naga. Pemuda berjubah hijau itu mengerutkan kening dalam, penghinaan dan ejekan di matanya telah lama menghilang. Kekuatan tempur Suzimo tampaknya berbeda dari rumor. Mengingat kekuatannya, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Suzimo bahkan jika dia menyerang. Tentu saja, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Bahkan jika pembalikan kekosongan seperti mereka tidak dapat menekan Suzimo, masih ada karakteristik Dharma dari sekte harimau naga di ibu kota Soo Agung. Dewa Dao karakteristik Dharma pasti merasakan keributan itu. Kalian semua, serang bersama. Saat itu, Dao menjadi harimau merah berteriak, tubuh desolate marsial hancur dan tubuhnya yang direkonstruksi sangat lemah. Jika kalian melawannya dalam pertarungan jarak dekat, kalian pasti bisa melukainya dengan parah. Kata-katanya menyentak semua orang untuk menyadari. Sepuluh tahun yang lalu, Suzimo kehilangan tubuhnya tetapi roh esensinya tidak terluka. Saat ini, mereka jelas bukan tandingan Suzimo dalam hal teknik Dharma. Di dunia kultivasi, semua pembudidaya tahu beberapa pengetahuan umum. Jika Void Reversions kehilangan tubuh mereka, akan sulit bagi mereka untuk memulihkan kekuatan tempur mereka sebelumnya apakah itu melalui asimilasi atau membeli tubuh fisik Void Reversions. Di masa lalu, Suzimo memiliki fisik yang menakutkan dan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, tubuhnya adalah kelemahan terbesarnya. Pada pemikiran itu, enam pembudidaya tiba-tiba muncul dari kerumunan. Mata mereka bersinar dengan cahaya perak saat mereka meledak dengan kecepatan penuh menuju Suzimo. Rekan Taois, hati-hati. Ketika Daobeing Mingze melihat bahwa Suzimo tidak bergerak, dia segera mengingatkan, jika mereka ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat, kamu harus menjaga jarak. Tidak perlu. Tersenyum lembut, Suzimo menyalurkan kesadaran rohnya dan menyalurkan kekuatan dharmanya ke ujung jarinya. Dia menjentikan jarinya dengan lembut. Bersin, bersin, bersin. Balok pedang kekuatan dharmaki melesat dengan kecepatan yang sangat cepat menuju enam pembalikan void yang menyerbu. Uff. Pembalikan void tidak bisa mengelak tepat waktu dan kepalanya ditusuk oleh pedang kekuatan dharmaki, menyebabkan roh esensinya menghilang. Lima void reversions lainnya melambat dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka berbelok sedikit ke samping untuk menghindari ketajaman ki pedang kekuatan dharma. Sebelum dia bisa mengatur nafas, dia melihat sesuatu dari sudut matanya dan ketakutan. Ki pedang kekuatan dharma telah melewatinya ketika tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri, ia memutar pedangnya dan menusuk bagian belakang kepalanya. Uff. Darah berkelebat. Void reversion jatuh ke tanah mati. Bab 1099, apa yang kamu coba lakukan? Dengan kesadaran roh Suzimo, dia bisa mengendalikan kekuatan dharma dengan mudah. Ki pedang kekuatan dharma yang ditembakkan dari udara sangat hidup. Seolah-olah mereka masih hidup, mereka berputar-putar di sekitar void reversions yang menyerbu dan bola balik. Astaga, astaga, astaga. Bahkan jika void reversion bisa menghindari serangan pertama, dia tidak bisa menghindari serangan kedua. Bahkan jika dia bisa menghindari serangan kedua, dia tidak bisa lepas dari pengepungan dua atau bahkan beberapa pedangki. The void reversions berdiri di tempat dan bergeser. Mereka sudah diambang kematian, apalagi mendekat. Tiga kaisar sudah pucat ketakutan. Secara naluriah, mereka ingin berbalik dan melihat pemuda berjubah hijau itu. Namun segera, sebuah suara terdengar di benak ketiga kaisar. Jangan mundur, jika kamu berani melihatku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Suara pemuda berjubah hijau itu mengandung niat membunuh yang dingin dan menyeramkan. Tiga kaisar bergidik dan tidak berani melakukan hal lain. Ekspresi pemuda berjubah hijau itu muram saat matanya bergeser. Dia memandang dao menjadi harimau merah di sampingnya dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan keraguan dan niat membunuh. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada dewa dao karakteristik dharma di ibu kota Soe Agung? Pemuda berjubah hijau itu mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, di mana dia? Mengapa dia tidak muncul meskipun ada keributan di sini? Petik 2. Ekspresi dao menjadi harimau merah sangat mengerikan. Penatuasun memang telah tiba di ibu kota Gritzow. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak muncul. Pada kenyataannya, Penatuasun dari Dragon Tiger Sekte ada di dekatnya. Namun, dia tidak berani menyerang. Orang di dasar Lembah Pemakaman Naga masih hidup. Di dunia kultivasi saat ini, tidak banyak orang yang berani menyerang Suzimo jika mereka adalah kultivasi utama selain Suzimo. Kembali di Lembah Pemakaman Naga, leluhur setengah bela diri dari Sekte Esensi kekacauan terluka parah dan sosok perkasa tubuh bersama meninggal. Menurut apa yang dikatakan orang dari Lembah Pemakaman Naga, dia tidak akan ikut campur bahkan jika Suzimo mati dalam pertarungan antara para pembudidaya dari alam kultivasi yang sama. Dia hanya bisa menyalahkan Suzimo karena tidak cukup terampil. Namun, situasinya berbeda jika itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma yang bertarung. Mudah baginya untuk membunuh Suzimo, tetapi dia dan Sekte Harimau Naga harus menanggung murka seorang Patriark Mahayana. Sekte Harimau Naga tidak akan mampu menahan bahkan seorang Patriark Mahayana di tahun-tahun senjanya. Dalam sekejap mata, enam pembalikan void yang baru saja memasuki medan perang sudah mati. Dao menjadi Harimau Merah mengepalkan tinjunya sedikit. Di bawah tatapan pemuda berjubah hijau, dia merasa seolah-olah dia ditikam dari belakang. Sekelompok sampah. Dao menjadi Harimau Merah menonjol dan mengeluarkan pedang tebal raksasa dari tas penyimpanannya. Dia memutar lehernya dengan serangkaian suara berderak. Benang emas muncul di pipinya dengan cara yang aneh. Benang emas menghilang begitu muncul di pipinya. Namun, mata Dao menjadi Harimau Merah bersinar dengan cahaya keemasan yang aneh. Hem. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia sedikit mengernyit. Itu metode aneh lagi. Selanjutnya, benang emas jelas satu tingkat lebih tinggi dari benang perak. Setelah benang emas muncul, aura Dao Beng Red Tiger jelas menjadi lebih kuat. Saat itu, Ji Yaoxue juga berseru dengan lembut. Sekte Harimau Naga Ji Yaoxue memperhatikan Dao menjadi lencana Sekte Harimau Merah dan bertanya dengan ekspresi muram, sebagai salah satu dari sepuluh sekte atas wilayah utara, mengapa Sekte Harimau Naga berpartisipasi dalam pertarungan antar dinasti. Selama 10.000 tahun terakhir, tidak satu pun dari empat dinasti mendapat dukungan dari sekte atas atau keluarga aristokrat. Misalnya, di dinasti Zou Besar, selain beberapa sekte dan faksi kecil, puncak etiril dan sekte api sejati yang merupakan bagian dari lima sekte besar berada di antara yang teratas. Ini bukan fenomena yang aneh. Itu juga karena bencana 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, Kekaisaran Kian besar kuat dan memiliki fondasi yang kuat. Di dalam wilayah itu, ada dua biara Buddha yang menjaganya dan sekte atas serta keluarga aristokrat tunduk kepada mereka dengan mudah. Meski begitu, bencana turun dan Kekaisaran Kian besar dimusnahkan. Kedua biara Buddha dihancurkan dan menghilang di daratan Tianhuang juga. Sejak saat itu, meskipun empat dinasti dibentuk di wilayah Kekaisaran Kian besar, tidak ada sekte atas atau keluarga aristokrat yang terlibat lagi. Jika bahkan dua sekte super seperti biara Buddha dihancurkan karena Kekaisaran Kian besar, itu normal bagi sekte atas dan keluarga bangsawan untuk lebih berhati-hati. Ada pemahaman diam-diam antara sekte atas dan keluarga bangsawan. Tidak ada yang akan terlibat dengan empat dinasti. Tapi sekarang, sekte harimau naga terlibat dalam pertarungan antara empat dinasti dan itu setara dengan merusak keseimbangan, itu mengejutkan Jiaoxue. Apakah ini niat dari sekte harimau naga atau Void Reversion sendiri? Dao menjadi harimau merah memelototi Susimo dan menyeringai. Menyeret pedang tebal raksasanya, kidarahnya meledak dengan keras saat dia menyerang Susimo. Astaga! Angin menderu! Teknik gerakan Dao Bang Red Tiger lebih dari dua kali lebih cepat dari Void Reversion sebelumnya. Sekte harimau naga adalah salah satu dari sepuluh sekte atas wilayah utara. Sutra harimau naga dari sekte tersebut adalah teknik kultivasi tempering tubuh terbaik di dunia kultivasi. Dao menjadi fisik dan kidarah macan merah tidak lemah untuk memulai. Dengan bantuan kekuatan aneh yang berasal dari benang emas, kecepatannya telah mencapai batasnya. Bahkan ada bayangan di belakangnya. Sim, awas! Jiaoxue berseru dengan lembut. Kekuatan tempur dari Void Reversion ini jelas tidak pada level yang sama dengan Void Reversion sebelumnya. Ekspresi Susimo acu tak acu dan tidak ada fluktuasi di matanya. Berdiri di tempat tanpa niat untuk mundur, dia menjentikan jarinya dengan lembut dan menembakkan pedangki. Bersin! Pedangki merobek udara dan menusuk ke arah glabela Dao menjadi harimau merah. Sosok Dao menjadi harimau merah masih di udara ketika dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan menghindari pedangki selebar rambut. Tanpa berhenti, dia terus maju. Bersin! Pedangki berbalik. Sosok Dao being red tiger melintas lagi. Jika dia ingin mempertahankan kecepatan pengisiannya, dia tidak akan bisa menghindari kipedang kekuatan Dharma Susimo dengan sempurna. Uff! Pedangki melesat melintasi lengan Dao menjadi harimau merah. Panah darah dimuntahkan dan tersebar di kehampaan. Luka pedang raksasa muncul di bahu Dao being red tiger saat darah menyembur keluar. Eh! Susimo mengangkat alisnya. Biasanya, ketajaman pedangki seharusnya sudah cukup untuk memotong seluruh lengan Dao menjadi harimau merah. Tapi sekarang, itu hanya meninggalkan satu luka di tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan aneh itu, tubuh Dao being red tiger menjadi lebih kuat. Sebelumnya, lukanya masih berlumuran darah. Namun, dalam sekejap mata, pendarahan telah berhenti dan cahaya kemasan menyinari lukanya. Daging di kedua sisi luka mulai menutup, menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Menarik! Susimo menyipitkan matanya. Saat dia linglung, Dao being red tiger sudah mendekat dengan ekspresi hirup ikuk dan tatapan mengancam. Desolate marsial, serahkan hidupmu. Pada jarak itu, dia sangat yakin bahwa dia bisa memenggal kepala Susimo. Suara mendesing. Pedang tebal di tangan Dao being red tiger bersinar dengan lima cahaya yang menakjubkan. Lima pola dharma, senjata Dao being dharmik yang sempurna. Ini sangat langka bahkan di antara empat dinasti. Sinar pedang melintas dan menebas dengan keras. Namun, Susimo sepertinya tidak menyadarinya. Tepat saat pedang hendak menebas leher Susimo, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia tidak bergeming sama sekali. Meskipun memegang pedang tebal di tangannya, dia tidak terluka. Susimo menoleh sedikit dan bertanya dengan senyum palsu, Apa yang kamu coba lakukan? Bab 1100, membunuh harimau merah. Semua pembudidaya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Dao being red tiger membeku seketika saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Pertanyaan Susimo bergemuruh di benaknya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dao menjadi pikiran harimau merah sedang kacau. Itu benar, apa yang dia coba lakukan? Alasan mengapa dia melepaskan semua kekuatan dan metodenya dan bahkan menahan luka kipedang kekuatan Dharma Susimo adalah agar dia bisa bergegas, menutup jarak dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, mereka berdua hanya berjarak beberapa inci. Namun, pedang tebalnya dicengkeram erat oleh telapak tangan yang adil dan lembut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah senjata Dao being dharmik yang sempurna. Mengiris sehelai rambut dan memotong besi seperti lumpur. Bahkan itu tidak bisa menggambarkan ketajaman pedang tebal ini. Namun, senjata surgawi seperti itu diraih oleh kultifator di depannya dengan tangan kosong. Dia bahkan tidak mencengkeram gagangnya, tetapi bilahnya yang berkilauan dengan ketajaman yang dingin. Apa yang dia coba lakukan? Apa yang bisa dia lakukan? Rencana, analisis, dan banyak kartu truf yang dia siapkan untuk dilepaskan selanjutnya tampak sangat menggelikan saat ini. Dao menjadi harimau merah tidak mengerti. Memang benar bahwa leluhur setengah bela diri di klan telah melumpuhkan tubuh orang ini. Banyak pembudidaya di tanah warisan Dao menyaksikannya. Bagaimana orang ini masih mampu menahan ketajaman senjata Dao Bengdarmik yang sempurna dengan tubuhnya. Yang paling menakutkan adalah pedang tebalnya bahkan tidak bisa menggores kulit orang itu. Tidak mungkin Dao menjadi harimau merah bisa mengerti. Memang benar bahwa tubuh sejati terate hijau Susimo lebih rendah daripada tubuh sejati naga dalam hal garis keturunan dan kekuatan. Namun, ketangguhan tubuh sejati terate hijau ini tidak lebih lemah. Sebelum terate hijau penciptaan kelas 6 hancur, itu sebanding dengan senjata Dao Lord Darmik bawaan. Kulit Susimo terbuat dari daun teratai. Bahkan senjata bawaan Dao Bengdarmik tidak bisa melukainya, apalagi senjata Dao Bengdarmik yang sempurna. Awalnya, Dao menjadi harimau merah berpikir bahwa monster yang menjelma di masa lalu telah jatuh dari kasih karunia dan dia ingin memanfaatkan situasi untuk menginjak-injaknya. Namun, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa monster yang menjelma di masa lalu masih berada di puncak. Yang terakhir begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian pihak lain. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan potongan besi tua itu? Tatapan Susimo semakin intensif dan dia mengerahkan kekuatan di jari-jarinya. Ada suara retak yang menembus langit. Susimo mematahkan pedangnya dengan tangan kosong. Lima lampu menyala pada pedang tebal itu langsung mereduk. Senjata Dao Bengdarmik yang sempurna dihancurkan oleh Susimo dengan tangan kosong di depan semua orang. Suara pecah bergema dan semua pembudidaya yang hadir bergidik. Jantung mereka berdetak kencang dan mereka lupa bernapas sejenak. Penggarap dari tiga dinasti memandang Susimo dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Orang ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Adegan ini sekali lagi membangkitkan ingatan mereka yang telah lama hilang. Mereka akhirnya menyadari siapa yang mereka hadapi. Ini adalah keberadaan menakutkan yang membunuh delapan murid tituler di tanah warisan Dao sendirian. Ada paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangannya. Dibandingkan dengan paragon dan inkarnasi monster itu, mereka tidak signifikan. Dao menjadi harimau merah menelan ludah dan mundur dengan ekspresi ngeri. Di depan Susimo, dia bahkan tidak berani membuat gerakan besar dan hanya bergerak mundur perlahan selangkah demi selangkah. Butuh waktu kurang dari tiga napas untuk mencapai Susimo. Namun, rasanya seperti satu abad telah berlalu hanya dengan mundur tiga langkah. Dia takut keluar dari akalnya. Susimo melihat Dao menjadi harimau merah yang menggigil dan menggelengkan kepalanya, tersenyum lembut. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Berdebur. Sebuah sambaran petir menyambar. Susimo sudah menghilang dari tempat. Pupil Dao Beying Red Tiger mengerut dan dia mengerahkan kekuatan di kakinya, ingin mundur. Namun, dia hanya merasakan kilatan dingin di depan matanya. Mencengkeram bila pedang tebal yang patah, Susimo menebas leher Dao menjadi harimau merah dengan kejam. Ci. Kabut darah dimuntahkan. Sosok Susimo menghilang sekali lagi dan dia sudah menghindar. Dao menjadi harimau merah melebarkan matanya dan terhuyung ke belakang, mencengkeram tenggorokannya. Namun, darah merah memancar keluar dari celah di antara jari-jarinya. Meskipun kekuatan ulat sutera emas di tubuhnya kuat, masih sulit baginya untuk pulih dari cedera fatal di tenggorokannya. Kekuatan hidup tubuhnya terkuras dengan cepat dan ki darahnya menurun. Dao menjadi harimau merah menyadari bahwa tubuhnya sudah lumpuh. Astaga! Dengan kilatan cahaya, roh esensinya melarikan diri dari atas kepalanya. Roh esensinya meninggalkan tubuhnya. Seolah-olah dia mengharapkannya, Susimo melemparkan tangannya dengan santai. Bila patah yang masih ditelapak tangannya menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang menebas roh esensi Dao menjadi harimau merah secara instan. Dao menjadi harimau merah mati di tempat tanpa berkata apa-apa. Setelah membunuh Dao menjadi harimau merah, Susimo melirik ke sudut yang jauh dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia baru saja menghancurkan seekor semut dengan santai. Ada seorang kultifator yang tersembunyi di sudut itu. Mengenakan jubah sekte harimau naga, janggutnya berwarna putih ke abu-abuan, dia adalah penatua matahari dari sekte harimau naga yang telah lama tiba di ibu kota Zou besar dan bersembunyi di dekatnya. Bahkan setelah para murid sekte meninggal, dia tidak muncul. Dia masih menahan diri. Namun, pada saat itu, tatapan Dao Beng desolate marsial melayang ke arahnya, menyebabkan jantung Elder Sun berdetak kencang. Mungkinkah anak itu menemukan jejaku? Penatua Sun sedikit mengernyit dengan ekspresi bingung. Sementara dia merasa bingung, Dao Beng desolate marsial telah menarik kembali pandangannya, seolah-olah pandangan itu hanyalah sebuah kebetulan. Penatua Sun menghela nafas lega dan meratap dalam hati, saya terlalu banyak berpikir. Anak ini hanya berada di ranah void reversion tahap menengah. Bagaimana dia bisa mendeteksi saya? Di sisi lain, Su Zemo menarik kembali pandangannya. Saat dia tiba, dia sudah merasakan bahwa ada Dewa Dao karakteristik Dharma yang tersembunyi di sudut itu. Kesadaran rohnya sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma dan dengan bantuan persepsi rohnya, tidak mungkin jejak Penatua Sun bisa lepas dari akal sehatnya. Dia tidak terganggu oleh Dao Lord karakteristik Dharma ini. Jika orang itu memilih untuk tidak muncul, Su Zemo juga tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Tatapannya mendarat di tiga kaisar sekali lagi. Tiga kaisar merasa hati mereka menjadi dingin. Lari. Hanya ada satu pikiran di benak ketiga kaisar. Karakteristik Dharma Dao Lord of Dragon Tiger Sekte tidak muncul dan mereka hanya memiliki satu pilihan, melarikan diri. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin saya. Meskipun suara Su Zemo tidak keras atau lembut, itu didengar oleh setiap point reversion dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, para pembudidaya dari tiga dinasti takut kehabisan akal dan tidak berani tinggal. Menurut pendapat semua orang, mereka pasti akan mati jika tetap berada di ibu kota. Termasuk Naschen Souls, ada lebih dari 200 pembudidaya yang tersisa di tiga dinasti. Namun, Su Zemo sendirian. Selama semua orang bubar dan melarikan diri ke segala arah, tidak mungkin Su Zemo bisa menahan mereka semua. Pemuda berjubah hijau itu juga bersembunyi di antara kerumunan dan melarikan diri ke luar kota di tengah kekacauan. Tatapan Su Zemo menjadi dingin saat dia bangkit perlahan dan melayang di udara, berkata dengan dingin, siapapun yang bergerak dengan gegabuh akan mati.